Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Jumat, 1 Maret 2024. Ada pun elemen masyarakat yang melakukan aksi demo mulai dari mahasiswa, pelajar, dan poros buruh. Aksi unjuk rasa ini memiliki agenda menolak kecurangan pilpres, desakan penurunan harga sembako, mendukung hak angket, pemakzulan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, hingga menuntut penggantian komisioner KPU. Sebelum melakukan aksi demo, masa yang mengatasnamakan area, aliansi relawan Anis, menggelar salat Jumat berjamaah. Salat Jumat ini dipimpin oleh Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Gemilang, Legisan Sam Tafsif. Untuk mengawal aksi demo ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar DPR-MPR RI. Terkait pengalihan arus lalu lintas, bersifat situasional melihat perkembangan dinamika di lapangan. Apabila masa demo bertambah, maka polisi akan melakukan pengalihan arus khususnya dari Semanggi. Masa pun diminta untuk tidak melakukan aksi provokatif. Masa pun meminta, maka polisi akan melakukan aksi provokatif. Lalu, kita berperintah. Itu adalah kita mati berkelanjama, daripada kayak hidup sebagai penjidak. Tidak ada semua yang mati betul. Kita tengok yang menjidak-jidak, yang bergelimbang di atas kejuriman, yang bergelimbang di atas harta yang haram untuk menjidak. mati itu mati itu lebih lagi itu mati terhormat saudara-saudara jangan takut saudara-saudara yang membeli risiko yang membeli hidup bukan manusia oleh karena itu jangan takut kehilangan jabatan jangan takut kehilangan yaadzis saudara-saudara takut kepada maha kuasa kita kan alam semesta saudara-saudara kita hadir bersama-sama dari jauh karena rasa perihati ketihati menderita hati itulah merupakan amanat penderitaan yaadzis saudara-saudara oleh karena itu kita berteriak-teriak di hadapan gedungnya hanya satu-saudara kita laksanakan keangkat John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati